Di dalam kisahnya diceritakan bahwa Vexana melangsungkan pernikahan dengan Atticus, yang merupakan pemimpin kerajaan Richburg. Namun, pernikahannya itu dikacaukan oleh Alice dengan memberikan sihir abis kepada prajurit yang ada di sana. Alhasil, pernikahan yang seharusnya penuh hikmat berubah menjadi peristiwa yang mengerikan. Atticus harus mati di tangan Leomore, sedangkan Vexana terpaksa mengaktifkan kutukan kabut dan mengubah diri dan rakyatnya menjadi andek. Nah, apa yang harus dilakukan Vexana untuk menghancurkan kutukan tersebut? Dan bagaimana perang Richburg alias Ned Korokib melawan pasukan abis yang dipimpin terisla? Berikut ini kisah Vexana Revamp Aeromobile Agent. Vexana yang merupakan pukri bangsawan Gaius terikat dengan keinginan ayahnya. Ia dijodohkan dengan pemimpin kerajaan Richburg bernama Atticus. Atas keinginan ayahnya itu, Vexana yang berada di kereta kencananya pun menuju ke selatan. Richburg adalah sebuah benteng menyeramkan yang berada di wilayah selatan. Tempat tersebut berbanding terbalik dengan Lumina City yang hangat, makmur dan sangat hidup. Meskipun begitu, Richburg lah yang menjadi pilihan tempat Vexana untuk menghabiskan sisa hidupnya. Di dalam kereta kencananya, Vexana membaca surat dari Duk Atticus untuk memperkenalkan kepada rumah barunya. Isi suratnya adalah Wilayah selatan ini diberkati oleh Dewa Gunung, di mana ada badai setiap hari, dan embundira rumputan memantulkan cahaya bulan di malam hari. Vexana memuji kepedulian dari Duk, tetapi kata-kata puitis itu tidak cukup menghiburnya. Setibanya di Richburg, Vexana mendapatkan kabar bahwa Atticus tidak ada di sana. Dia diberitahu bahwa Atticus telah meninggalkan istana sehari sebelumnya untuk menjalankan misi membalsmi iblis di perbatasan. Mendengar kata iblis, Vexana mulai gelisah, dan rasa takut pun perlahan muncul. Tidak hanya itu, ia melihat dinding istana yang lembab dan kotor yang jauh berbeda dengan kediamannya sebelumnya. Di kediamannya dulu, ada permandaan air hangat, jemuan yang mewah, dan para dayang yang selalu ada untuk memenuhi keinginannya. Namun sekarang, yang dia miliki hanyalah kesatria berparas gelap yang bernama Leomore, yang dia pikir lebih sesuai untuk mengawasi kapal daripada mengawasinya. Perasaan kecewa tak terhindarkan, dan Vexana pun berharap ayahnya akan berubah pikiran ketika ia mengetahui keadaan Rich Bar yang mengerikan. Saat dia menulis surat untuk ayahnya, terdengar keributan dari luar dan mengganggu ketendangannya. Vexana pun mengeceknya dan menemukan ada tumpukan duri yang diletakkan di pagar stana. Ia berpikir bahwa masyarakat sekitar mencoba menakutinya. Merasakan ketakutan, Vexana pun memanggil Leomore untuk menemukan pelakunya. Setelah pelakunya ditemukan, Vexana terkejut karena pelakunya adalah sekelompok anak kecil. Vexana pun bertanya pada para anak kecil itu terhadap apa yang telah dilakukannya. Menurut mereka, duri tersebut adalah Moonlight Grass. Meskipun bentuknya mengerikan, tanaman itu mampu menenangkan pikiran jika diramu dengan benar. Masyarakat Richburg merasa iba dengan keadaan Vexana dan ingin membantu menenangkannya. Meskipun kenyataannya tidak berjalan seperti yang mereka rencanakan. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Vexana pun berpikir bahwa ia telah menilai mereka terlalu kasar. Ia pun menghela nafas dan mulutnya sedikit tersenyum malu. Dia menghalus kepala anak-anak itu dan berterima kasih atas kebaikan mereka. Kebaikan tersebut membuat Vexana memilih untuk bertahan. Satu minggu lagi pikirannya. Mungkin aku bisa menunggu satu minggu lagi ditumpukan batu yang melembab ini. Dan satu minggu pun berlalu. Dua minggu, tiga minggu. Namun Etikus belum juga kembali. Hanya surat dari Etikus yang menemani malamnya yang sepi di daerah yang asing itu. Dari setiap goresan penanya, Vexana dapat merasakan penderitaan Etikus dan keinginannya untuk pulang. Bagaimanapun juga, itulah tujuan Vexana datang ke Rich Bar. Dia berharap dapat meringankan rasa sakit yang diderita Etikus dan mungkin ingin Etikus melakukan hal yang sama untuknya. Tanpa dia sadari, dia telah menaruh rasa yang aneh kepada seorang pria yang belum pernah dia temui. Beberapa minggu pun berlalu, dan Vexana pun tidak lagi menerima surat. Keadaan itu membuatnya tegar, dia tidak lagi merasakan panik dan cemas seperti sebelumnya. Karena sekarang, yang menemaninya adalah rakyat Rich Bar, yang sekarang telah menjadi rakyatnya. Dua tahun pun berlalu cepat. Seorang putri dari utara yang lembut dan mudah telah tumbuh menjadi bangsawan dari selatan yang dewasa dan bidaksana. Berjalan melalui jalan berlempur, menyelesaikan masalah satu dan yang lain, baik besar maupun kecil. Vexana tidak lagi ingin meninggalkan kota itu. Dengan kepargian Etikus, dialah satu-satunya harapan terbesar di kota itu. Hingga pada suatu hari, takdir pun menjawab doanya. Pengawal datang mengetuk pintu kamarnya. Duk Etikus telah kembali. Jantung Vexana berdeguk kencang, mendengar suara keributan yang datang dari jalanan. Dia telah menunggu saat-saat seperti ini selama dua tahun. Hanya saja, saat melihat wajah Etikus untuk pertama kalinya, dia hanya dapat merinding ketakutan. Dalam suratnya, Duk terdengar seperti seorang yang bergairah dan penuh semangat. Tetapi, pria yang berada di hadapannya adalah sebaliknya. Tetapannya sepi dan kosong dan wajahnya tampak pasrah. Meskipun begitu, acara pernikahan tetap dipersiapkan. Seluruh orang terhormat dan rakyat biasa berkumpul di Richburg untuk menyaksikan pernikahan politis yang telah lama dinantikan. Dengan bunga di tangannya, seorang pengantin wanita pun hanya melihat pengantin prianya. Sembari membuka kotak yang berisi cincin pernikahan mereka. Tetapi, yang ada di dalam kotak itu bukanlah cincin, melainkan sepasang sayap sihir yang berputar di dalam kotak itu, diikuti dengan suara jahat yang bergeba di dinding ruangan sakral itu. Sambutlah, dunia kematian. Semua orang di dalam ruangan itu pun ketakutan. Tiba-tiba, seorang prajurit maju dan melayangkan pedangnya ke arah Fiksana. Etikus yang menjadi arya hal tersebut antas menangkisnya. Namun, tidak berselang lama, Etikus beserta pasukannya pun berputar. Tubuh mereka perlahan terkena sihir abis dan membuatnya berubah menjadi iblis. Pelindung setiap kota itu pun mustah, dan mereka pun menghancurkan apapun yang ada di hadapan mereka. Fiksana terdiam melihat Etikus yang penuh amarah menyerangnya. Ia pun berteriak, Hentikan! Pria yang dirasuki iblis itu berhenti. Seakan-akan, suara Fiksana menghidupkan api kedamaian yang ada di dalam dirinya. Sang pengantin wanita pun menggapainya dan berkata, Etikus, tolong, ini bukanlah dirimu. Dan dengan sentuhan darinya, Etikus berhasil memulihkan kesadarannya dan terdiam. Untuk melawan iblis yang merasukinya, demi rakyatnya dan dirinya sendiri, Etikus memerintahkan Leomor untuk menusuk jantungnya. Leomor merasa bimbang atas perintah tersebut. Apakah ia harus menusuk tuannya atau tidak? Namun melihat Etikus yang tidak terkontrol lagi, ia pun terpaksa menusuk orang yang selama ini berjasa bagi hidupnya. Setelah tertusuk, kutukan abis di dalam dirinya pun menghilang. Di ujung nafasnya, Etikus meninggalkan Richburg kepada Vriksana dengan memberikan tongkatnya. Ia juga menungkapkan rahasia gelap yang hanya diketahui oleh keluarga kerajaan Richburg. Rahasia tersebut bermulai di berabad-abad yang lalu. Selama perang tiada akhir atau endless war, penderitaan dan amarah dari ratusan petarung yang telah gugur berubah menjadi kutukan yang menyeramkan. Kutukan itu dapat menghancurkan apapun yang memiliki sihir dari abis, tetapi yang tidak memiliki sihir abis akan menghadapi penderitaan yang lebih kejam, yaitu menjadi undep. Di akhir ayatnya, Etikus berkata, gabutnya, jika tidak ada pilihan lain. Etikus menatap tenangannya. Tangan iblisnya menyentuh wajahnya yang halus. Perasaan yang bercampur aduk terpancar dari matanya. Penyesalan, rasa syukur, dan ketenangan. Hingga sebuah cakar yang tidak dapat dihindari merenggutnya dari pelukan Vexana. Di dalam kota, kesat kriak iblis menyarankan siapapun yang dilihatnya. Sementara di luar kota, pasukan iblis menuju ke Richburg. Dengan rasa takut, Vexana mengangkat tongkat milik Etikus. Kekuatan sihir yang mengalir di darahnya pun meledak. Dia telah memilih untuk melindungi kota itu selamanya. Sebuah kabut yang gelap muncul dari langit dan menutupi seluruh kota Richburg. Setiap orang di kota itu yang bersentuhan dengan kabut berteriak ketakutan dan warna kulit mereka memudar dalam sekejap. Di sisi lain, kesat kriak iblis pun berubah menjadi debu. Sementara pasukan iblis di luar kota berbalik dan mundur kembali ke abis karena ketakutan atas dasyatnya kekuatan kabut di Richburg. Efek kabut membuat Vexana hampir dapat merasakan jiwanya keluar dari raganya. Di tengah bencana yang terjadi di hadapannya, dia terjatuh. Hatinya dipenuhi rasa bersalah. Tidak bersalah lama, para penduduk datang dan mengelilingi ratu mudanya. Bukannya untuk menyalahkan, mereka justru berterima kasih kepada sang ratu karena telah menyelamatkan mereka dari serangan abis. Sejak saat itu, kabut gelap menyeliputi Richburg selama ratusan tahun. Semenjak benteng yang memiliki pertahanan koko itu ancur, namanya mulai dilupakan. Dan kini, orang mengenalnya sebagai kota Necrocape, rumah bagi para mayat hidup dan jiwa yang berkentayangan. Sejak kejadian mengerikan itu, Riksana benar-benar telah bertekad untuk menjadi sosok pemimpin di kota itu. Sosoknya yang tulus membuat para penghuni Necrocape menganggapnya sebagai sosok ibu yang mencintai dan menjaga mereka semua. Riksana percaya dengan seluruh hatinya bahwa suatu hari, dia dapat menemukan cara untuk menghilangkan kutukan itu. Dan rakyatnya dapat merasakan kehidupan sekali lagi. Ratusan tahun telah berlalu, tiba-tiba muncul ribuan pasukan abis yang menyerang Necrocape. Para warga di kota mati itu merasa heran karena kabut mengerikan tidak mampu lagi menahan gempuran pasukan abis. Leomor dan pasukan mayat hidup lainnya berjuang melawan pasukan abis. Mereka mengerahkan semua tenaganya untuk melindungi Necrocape. Hingga akhirnya, serangan tak terduga dari Terisla yang merupakan pemimpin invasi penyerangan tersebut membuat Leomor tersengkur. Prajurit Andet di barisan depan telah dikelahkan. Dengan itu, Terisla memerintahkan semua pasukan abis untuk menyerang. Di sisi lain, Riksana yang menyadari hal tersebut meneguhkan pasukan dan rakyat Necrocape yang tersisa. Di bagian menar Necrocape ada Faramis yang terengah-engah. Ia menggunakan tongkatnya dan mengaktifkan sebuah sihir yang menakjubkan dan berkata, Aku berhasil Riksana. Kekuatan sihir tersebut naik ke langit dan menghilangkan kabut di Necrocape. Semua jiwa-jiwa yang terperangkap akibat kutukan kabut kini telah bebas. Jiwa-jiwa tersebut berterbangan dan merasuki jasadnya. Akhirnya, setelah ratusan tahun, Faramis berhasil membebaskan kutukan kabut dan membuat semua rakyat Necrocape kembali menjadi manusia. Leomor dan pasukan Necrocape bangkit kembali dan membentuk pertahanan. Akhirnya mereka bisa bertarung dengan jiwa mereka tanpa khawatir akan efek undead seperti sebelumnya. Kini, pertarungan sesungguhnya antara Necrocape melawan pasukan Abyss yang dipimpin terislah dimulai. Jadi itulah kisah Vexana Revive Hero Mobile Agent. Sayangnya, kisah Vexana dan para hero Necrocape masih menggantung di pertarungannya melawan Abyss. Semoga kedepannya ada lanjutan dari kisah hero Necrocape ini. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!